Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Dodi Daryanto di LSTV Salam Lambung Sehat Maaf Nafasnya agak terengah-engah Soalnya habis olahraga Dan juga maaf udah lama gak upload-upload Ya hari ini saya coba sharing aja Olahraga sederhana Yang Rekomendasi banget buat Para penderita angseti GERD Dan psikosomatis Terutama GERD nya ya Itu olahraga yang Bisa kita lakukan setiap hari Dimanapun Kepanpun yang penting gak hujan Dan gak banyak mobil Apa itu olahraganya itu Bersepeda Alhamdulillah Baru beres Berapa meter saya juga udah terengah-engah Barusan 300 meter Atau 500 meter Santai Pasti yang nanya Bang saya belum Jangankan bersepeda Naik Apa naik angkot Atau naik mobil pribadi Atau naik motor aja Ketakut Atau kadang-kadang jalan juga takut Awalnya saya juga gitu Takut kecapean Takut nafas terengah-engah Takut sesak Takut Apa lagi Takut Gak bisa nafas Awalnya Cuma dari 50 meter kemudian Tapi kalau misalkan Kita alihkan Kita alihkan dengan Apa namanya itu Dengan Melihat Di sekitar Di sekeliling Misalkan Kalau saya kan ini karena Kebetulan ini daerah pengalengan Jadi banyak apa Banyak daerah-daerah yang Indah Jadi Agak teralihkan Dan Alhamdulillah Kalau dirutinin Lama-lama Jadi hobi Kebadan enak gitu Emang awal-awalnya Begitu beres-berenti Langsung puyeng Langsung kelieng Itu udah biasa Itu karena Kerja Syaraf kita Mudah mulai Bekerja lagi Gitu ya Cobain aja Misalkan bang Saya gak punya sepeda Ya bisa aja lari sih ya Kalau misalkan Gak punya sepeda Atau bisa pinjem lah Ke temen Atau beli Saya juga beli nih yang murah Kok gak Gak nyampe 2 juta Saya ngeredit malah Ya pokoknya gak sampai Yang murah-murah aja lah Yang penting Yang second juga banyak Yang penting kita tergerak gitu Badan kita gitu ya Pokoknya Jangan takut Sama saya juga Hari ini Masih Masih suka ansiati Tapi dengan skala rendah Karena apa Karena udah mulai Terbiasa dengan Kegiatan-kegiatan Pada umumnya ya Aduh agak gelap Agak gelap lagi Udah terbiasa dengan Kegiatan-kegiatan yang Saya paksain Gitu Jadi Saya harap Buat Kalian Jangan putus asa lah ya Kalau misalkan Masih belum berani Bisa bawa Alat-alat Untuk pendukung Alat pendukung Buat Di jalan Kayak Press care Atau minyak Atau apalah Itu misalkan Itu bisa kalian lakukan Ini aduh agak pegal Maaf Maklum Membuat video Amatir Nah yang penting Saya sharing-sharing aja Sekali lagi ya Secara garis besar Saya ini sebetulnya Belum sembuh Secara keseluruhan Namun saya ingin Membuktikan Saya pun bisa Apalagi anda Kan kebanyakan motivator Yang udah sembuh Berapa lama Kalau saya kan masih Menderita Namun Semakin begini Semakin Menderita Ringan Yuk Siap Kawan-kawan Saya masih menderita Tapi saya buktikan Kepada kawan-kawan Kepada sahabat Bahwa Menderita itu Tidak harus berdiam Tidak harus mengeluh Salah satunya Dengan kegiatan Seperti ini ya Doakan saya juga Supaya sembuh Kawan-kawan juga sembuh Dan juga Teman-teman kita Yang masih Selalu di kamar Mudah-mudahan Sembuh juga ya Sekali lagi Tetap berani Tetap semangat Saya aja bisa Masa anda Nggak bisa ya Nantikan lagi Video berikutnya Itu yang mau Subscribe Atau mau share Terserah lah ya Semua cuma ngebantu aja Sharing-sharing Mudah-mudahan Bermanfaat Salam lambung sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax